Pemirsa Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo memprediksi penguatan indeks dolar akan terus berlanjut hingga tahun depan seiring dengan prediksi kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang akan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Penguatan perekonomian Amerika Serikat diyakini akan menarik investor ke Wall Street dan menguatkan dolar Amerika Serikat. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 November lalu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo memprediksi Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan tetap menurunkan tingkat suku bunganya meski terbatas. Berdasarkan prediksi Bank Indonesia, tahun depan The Fed nasiakan menurunkan tingkat suku bunganya hingga 50 basis point. Sementara kebijakan inward looking Presiden Amerika terpilih Donald Trump, diyakini akan meningkatkan nilai dari US Treasury di mana kedua faktor tersebut akan menarik investor global masuk ke Amerika Serikat. Hal ini pun diyakini akan membuat indeks dolar semakin mahuat dan menekan mata uang seluruh negara-negara di dunia termasuk rupiah di Indonesia. Nah, dengan seperti ini, Fed Funded yang turunnya lebih terbatas, US Treasury yang meningkat, makanya nomor tiga terjadi berbaliknya preferensi investor global ke Amerika Serikat. Karena investasi portfolio di Amerika Serikat itu yield-usnya kan tinggi, sehingga kembali ke sana dan semuanya ini membuat dolar yang menguat. Sekarang dolar tempoh hari pernah dolar pada RDG bulan lalu kan sudah 103 mengarah ke 101 waktu itu ya. Sekarang sudah 106, bahkan lebih tinggi dari 106. Dan ini penguatan dolar itu broad base kepada hampir seluruh mata uang dunia. Negara maju, apalagi negara berkembang. Ini adalah terjadi secara luas. Indeks dolar Amerika terhadap mata uang utama, itu DXY, yang tempoh hari sudah melemah ke 103, bahkan mengarah ke 102, ke 101, kembali menguat tajam setelah pasca pemilu. Amerika Serikat sekarang 106, bahkan lebih tinggi dari 106,5 kalau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!